Seorang Muslim, yang tidak pernah membaca Al-Quran, sama saja seperti tubuh tidak sedang berbusana, sungguh sangat memalukan, dan tidak perlu ditiru, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyukainya. Sesuai dengan hadis, yang pernah diriwayatkan oleh Muslim, yang dinyatakan oleh Abi Umar R.A. Baginda Rasulullah berkata, Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya, akan menjadi pemberi syafaat, pada hari kiamat nanti, untuk siapa saja yang membacanya. Inilah manfaat membaca Al-Quran setiap hari, serta keajaiban Al-Quran di dunia. Yang pertama, dapat mendapatkan pahala dan kebaikan, membaca Al-Quran, dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seseorang yang membaca Al-Quran, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia yang soleh. Seperti hadis riwayat dari Yirmizi bahwa, barang siapa, yang membaca satu huruf saja, dari kitabuloh, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Tetapi, setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kalinya. Yang kedua, yaitu dapat memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Membaca Al-Quran, dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati dan dihargai banyak orang. Seperti hadis yang menyatakan, orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran, akan selalu ditemani para malaikat pencatat, yang paling dimuliakan dan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan dua kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, memperoleh rahmat dan lindungan oleh malaikat. Membaca Al-Quran, dengan hati yang tenang dan sabar, dapat mendatangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat, dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Seperti hadis yang menyatakan, ketika para kaum muslim berkumpul di masjid-masjid Allah, dan mereka membaca Al-Quran, dan memen pelajarinya, maka akan datang kepada mereka ketentraman, rahmat Allah, dan dilindungi malaikat-malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Yang keempat, memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Membaca Al-Quran, dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Seperti hadis yang menyatakan bahwa, bacalah baik Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti, akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat muslim. Yang kelima adalah, membuat seseorang menjadi berperilaku mulia. Membaca Al-Quran, dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia, dapat merubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Baginda Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia, adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran, serta mengajarkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, agar hati lebih tenang dan tentram. Membaca Al-Quran, dapat menenangkan pikiran dan batin. Serta cara agar hati tenang, dan dapat pula menjadikan rasa cinta, terhadap Allah SWT, terhadap semua Nabi dan Rasul, serta para malaikat menjadi lebih kuat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yang dinyatakan jelas dalam surat Ararat pada ayat 28. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yanak tenang dan tentram. Jika selalu ingat dengan Allah SWT, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tentram. Yang ketujuh, agar selamat dunia dan akhirat, rajin membaca Al-Quran, dengan hati yang ikhlas, dapat menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang terlihat, dan tidak terlihat, dan kesengsaraan selama di dunia dan akhirat, semua itu terwujud karena Allah SWT melindunginya. Baginda Rasulullah bersabda bahwa, ibadah yang paling berkah dan istimewa, adalah membaca dan mempelajari Al-Quran, serta mengamalkannya, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pada tiap satu ayatnya, yang telah dibaca mengandung sepuluh kebaikan, dan ajaran kebenaran di dalamnya. Yang kedelapan, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh, bagi seseorang yang rajin, dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah SWT, akan melindunginya dari segala penyakit, seperti dua hadis yang menyatakan bahwa, hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu, dan membaca Al-Quran, hadis riwayat maut, dan, makanlah oleh kamu bermacam-macam buah, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan, pada tubuhmu dengan lancar, ada madu yang bermacam-macam jenisnya, dijadikan sebagai obat untuk manusia, di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi orang-orang yang memikirkan hal itu, Quran Surat An-Na'ah, ayat 16 dan 69. Yang kesembilan, dapat menyembuhkan penyakit hati, membaca Al-Quran, dengan hati yang ikhlas, dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati, yang mencakup iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam dan lain-lain, seperti hadis yang menyatakan bahwa, sesungguhnya, hati ini dapat berkarat sebagaimana besi, yang menjadi berkarat karena tersentuh air, lalu bagaimana agar hati ini tidak berkarat, tanya para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, percayalah, dengan membaca Al-Quran, jawabnya. Yang kesepuluh, memberikan kenikmatan pada kedua orang tua, di hari kiamat, bagi seorang anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran, semata-mata karena kecintaannya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua orang tuanya, maka, Allah akan melindungi kedua orang tuanya, dan memberinya kenikmatan, termasuk mahkota pada kepala mereka, sebagai tanda keberkahan. Seperti Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, dan mengamalkannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka, Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya, dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang, daripada sinar matahari, sehingga, kamu tidak akan menduganya, bahwa ganjaran itu, dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis Riwayat Abu Daud Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!